Beredar video seorang anak laki-laki yang menangis sesenggukan lantaran ditinggal selama-lamanya oleh sang ayah. Video tersebut diunggah akun TikTok addaengmasuah. Rasanya tak ada orang yang benar-benar siap merasakan kehilangan apalagi bila terjadi pada orang yang paling dikasihinya. Akun Instagram adviralyes yang mengunggah ulang konten menyebut anak bertopi merah itu kini hidup sebatang karah. Tampak sang anak yang menangis terseduh-seduh di samping jenazah ayahnya. Dari kenyataan bahwa ayahnya benar-benar sudah tiada, kata adviralyes pada kami 7 April 2022. Bukan hanya ikut prihatin dengan nasib anak itu yang harus hidup sebatang karah, warganet juga dibuat banjir air mata karena melihat kondisi tempat tinggalnya. Tak ada dinding yang layak, hanya terlihat beberapa potong kayu yang disusun ala kadarnya mengelilingi gubuk tersebut. Terlihat pula beberapa potong kain sarung yang sudah compang-camping di beberapa sisi gubuk tersebut. Mirisnya lagi, gubuk yang ditinggali anak dan ayahnya itu disebut berada di tengah-tengah kebun kelapa sawit. Video yang sudah ditonton 1,2 juta kali itu tentu mendapat atensi besar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!